Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita kembali di channelnya Papi Aib Kali ini kita mau bahas Si kecil sakti ini ya bosku Ini tutup radiator Jadi kita mau bahas Kenapa si air radiator ini Berkurang Kemudian malah naik ke Tabung reservoir ini Jadi si airnya tuh malah penuh ke reservoir seperti ini Ya kan supaya ada tuh yang Inginya banjir ya bosku Oke kita Mulai pembahasannya ya bosku Jadi Si tutup radiator ini Biarpun dia sistemnya manual Tapi Seperti elektrik ya bosku Jadi dia otomatis Seperti ini Dicukup sakti juga Tugasnya tuh Menjaga Kestabilan Si Radiator juga Kestabilan So Mesin ya bosku Sangat penting juga Ini Jadi disini dia mempunyai Dua Karet seperti ini Karet atas Kemudian karet yang bawah Kemudian ada Katuk juga disini Ini katuk Kalau kita tekan dia Jadi Kenapa si air radiator itu Suka Naik ke Tabung reservoir Kebanyakan itu Jadi si Karetnya ini Ketas ya bosku Jadi Sering-sering kita Cek Kondisi Tutup radiator ini Ini karet seperti ini Karet yang atas itu Biasanya getas Ya Atau udah sobek Udah pecah ya bosku Jadi Dia tuh Fungsinya Ketika suhu Naik Di atas 0,9 bar Ya bosku Ini 0,9 Kebetulan ini Yang ukuran 0,9 Jadi ketika Suhu di dalam Radiator ini Naik Di atas 0,9 ini Maka si Pegas yang ini Nah Pegas yang ini Air yang ini Dia akan ikut Naik seperti ini Nah seperti ini Dia akan menekan ke atas Kemudian si air radiator ini Si air Yang berupa air Atau Berupa Wap air Itu dia akan Mengalir Melalui Nah lubang yang disini Ya bosku Disini ada lubang Tuh Keliatannya bosku ya Nah disitu ada lubang Yang langsung Menjambung ke Selang yang ini Selang yang menuju ke Reservoir ini Penampungan Jadi kalau ini Kurang rapat Di posisi Kurang rapat Pegas ini Sudah kecah Ya fungsinya Tidak akan Berfungsi Dengan baik Jadi dia tidak akan Naik seperti ini Oke Kemudian ketika Suhu sudah turun Ketika suhu sudah turun Di bawah 0,9 Dia akan Si air akan mengalir Kemudian akan Menyodot Menyodot Kartuk yang ada Di Kau ini Jadi ini Yaitu Fungsinya Si radiator itu Akan Menyodot Jadi Dia akan terbuka Seperti ini Ke bawah Nah Ke bawah Dia akan Menyodot Jadi dia akan Terbuka ya Pastinya Ini kartuk yang ini Nah Seperti ini Dia akan Mengangkat Seperti ini Kalau Posisi airnya Sudah stabil lagi Kemudian Dia akan Menyodot Seperti air Yang di Reservoir ini Kembali Ke radiator Jadi Si radiator ini Cukup penting juga Sati-hati Harus Dicek Sering-sering Dicek ya Supaya Mesin Tidak overhead Dan tutup Lagi Seperti itu Seperti itu Seperti Halnya Dengan Sistem Sistem rangkaian Peninginan Yang lain Juga Seperti Kipas Ataupun Sweatnya Jadi Si Tutup radiator Ini cukup Berperan penting Juga ya Bosku Demi menjaga Kestabilan Suhu mesin Juga Disini Oke Oke Bosku Sekadar Sering aja Seperti Sekadar Sebenarnya Seperti Perawatan Mobil Tua ya Terutama Ini Toyota Starlet Ya Bosku Jadi Seperti itu Rajin-rajin Dicek ya Apabila Terjadi Air Tumpah Ke reservoir Cek dulu Pertama Yang ini Cek dulu Tutupnya Siapa tahu Ada karet-karet Yang getas Bisa menyebabkan Air tumpah Ke reservoir Point Oke Bosku Terima kasih Sebenarnya Saksikan juga Video-video Kami yang Lainnya Jangan lupa Di Like Subscribe Dan Komen Agar kami Bisa Mengembangkan Lebih Channel Lebih Baik lagi Terima kasih Saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh